Ini yang ingin saya sampaikan, saya tidak akan berkampanye, dari awal saya ingin katakan besok tanggal 14 ada pemilu, 14 bulan 2, hadirin sekalian silahkan memilih siapa saja yang dianggap baik menurut keyakinan hadirin sekalian. Saya tidak akan katakan, kamu pilih partai ini, tidak, terserah, kamu pilih calon presiden, wakil, tidak, ini pemilihan, ini hak rakyat untuk memilih sendiri kehendak-kehendaknya, aspirasinya silahkan dipilih, yang penting Indonesia ini melahirkan pemimpin yang baik. Pilih, dan tidak boleh ada yang menekan-nekan harus milih si A, si B, si C, tidak boleh. Rakyat harus diberi kebebasan untuk menilih berdasar kehendak hati nuraninya sendiri. Siapa pemimpin yang dipilih itu adalah pemimpin yang cocok, bagi rakyatnya sendiri. Siapa pemimpin yang cocok, begini, hadirin, saya calon wakil presiden, saya tidak berkampanye agar saudara memilih saya. Enggak, pilih yang baik saja, itu kan ada ceritanya, tanyalah pada Kiai Kiai ini, siapa sih yang paling bagus, gitu, tanya aja. Yang penting memilihnya itu ikhlas, jangan memilih karena duit, jangan memilih karena tekanan, pejabat, kepala desa, atau siapa, jangan memilih karena itu. Jangan memilih karena amplop, pilih yang baik, ini negara ini harus baik. Makanya, hadirin sekali ya, saya ingin nyatakan gini, orang yang memilih tidak sesuai dengan bisikan kalbu atau nurani. Menurut Allah, orang seperti ini masuk neraka jahannam, karena perilakunya lebih jelek dari binatang. Begini, firman Allah itu begini, Ini, ini, ini firman Allah. Saya campakkan ke neraka jahannam, jin-jin dan manusia-manusia, yaitu jin dan manusia, atau manusia. Kalau kita ini sedang manusia, ini bukan jin, ada jinnya di sini, ini manusia semua. Manusia yang punya hati, tapi tidak punya nurani, punya hati untuk memahami, tapi hatinya itu tidak digunakan untuk memahami kebenaran yang dibisikkan oleh hati itu. Yang benar ini, tapi yang dibenarkan ini. Ini benar, tapi disalahkan. Ini bagus, tapi jelekkan. Ini jelek, tapi dibenarkan. Itu tidak sesuai dengan hati nurani. Itu dilarang oleh Allah. Maksudnya neraka jahannam, orang seperti itu. Punya mata, tapi tidak mau melihat kebenaran dengan matanya itu. Pura-pura buta. Ada kejahatan, ada korupsi, ada pelanggaran hukum. Pura-pura buta dia. Karena apa? Karena sudah disuap mungkin. Karena takut. Atau karena ingin dapat bahagian, punya mata, tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Mereka itu punya telinga, tapi tidak mau mendengar yang benar. Mereka manusia yang seperti ini sebenarnya seperti binatang. Malah lebih sesat lagi dari binatang. Nah, oleh sebab itu, dalam konteks menjaga negara ini, hadirin sekalian, pilih nanti pemimpin, wakil rakyat, wakil DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang menurut hati nurani saudara bagus. Yang bagus. Itu bisikan hati itu ada. Bisikan hati itu ada. Kalau melihat ini, oh ini yang bagus. Oh ini yang jelek. Oh, paham aku itu brengsek, tidak bisa dipilih. Tidak apa-apa. Karena memilih itu adalah untuk memilih pemimpin kita. Jangan sembarangan. Nah, kemudian, saudara, kenapa saya katakan ini? Karena sekarang ini banyak itu tokoh masyarakat. Bahkan orang yang mengaku ini, mengaku, mengaku sebagai tokoh agama, tokoh adab, itu kadangkala mengarahkan ke cara-cara sesat. Anak buahnya, rakyatnya, umatnya disuruh milih ini. Milih ini, harus ini. Ini bagus. Padahal itu yang ditawarkan tidak bagus. Kenapa nyuruh gitu? Ya karena itu. Karena permainan politik, karena dikasih uang, dikasih proyek, dikasih apa. Sudah kamu pilih ini ya. Nanti begitu kami terpilih, saya bangun gedung disini untukmu. Banyak lah yang begitu. Nah, itu yang dilarang oleh Allah. Kata Allah itu firman Allah. Wala tashtaru biayatillahi samanang kolilah. Jangan kau jual. Kebenaran dari Allah itu dengan harga murah dan murahan. Jangan dijual. Nah, dikasih uang, lalu milih ini. Karena uang. Yang murah sekali. Lalu menggerakkan masa, milih ini, milih itu. Saudara, sebagai menkopol hukam, saya bertugas untuk mengatakan, pilihlah, pilihlah yang benar. Sesuai dengan hati nurani dan informasi yang bisa dilihat. Dan didengar tentang kebenaran-kebenaran dan kebaikan dari setiap calon. Yang muncul. Negara ini harus terpelihara kalau tidak ingin hancur. Bukankah kalau di pesantren itu, udah tahu tuh, hadis Nabi kepada Bani Mahzum. Ketika Bani Mahzum, anaknya ketahuan mencuri. Dia ini orang hebat. Di Medina sana orang hebat. Aristokrat, pejabat tinggi lah. Orang kaya raya lah. Toko masyarakat. Anaknya ketahuan mencuri. Lalu ngutus orang minta ke Nabi. Nabi, tolong anakku jangan dihukum. Loh kenapa kata Nabi? Itu anaknya orang terhormat. Kami malu kalau dihukum. Udah lah, berapa yang dicuri itu kami ganti. Anaknya perempuan. Cantik. Lalu Nabi bersabda begini. Hai, kata Nabi. Tahu enggak kamu? Hancurnya negara-negara yang besar dan kuat itu. Karena kalau ada orang besar bersalah, minta tidak dihukum. Orang besar, kaya, raya, punya pejabatan, kalau salah tidak dihukum. Tapi, kalau ada orang kecil bersalah, mencuri semangka, mencuri timun, mencuri sandal, langsung dihukum, digeguhki. Itu tidak adil. Maka Nabi mengatakan begini. Fa'ayyamallah law anna Fatimah binti Muhammad sarokat fa'atotu yadaha. Demi Allah, jangankan cuma anakmu, Bani Mazum. Anakku saja fiti Fatimah binti Muhammad. Kalau mencuri, saya potong tangannya. Saya potong tangannya. Loh, kenapa Nabi? Karena kalau di negara itu tidak adil, negara itu akan hancur. Kata Syedina Ali, Akan kuat suatu negara yang diperintah dengan adil itu, meskipun pemimpinnya itu mungkin tidak Islam. kafir. Apalagi kalau Islam lalu adil. Dan akan hancur sebuah negara yang dipimpin dengan tidak adil, dengan dolem itu, meskipun mungkin pemimpinnya ngaku-ngaku Islam. Sudah sekali ini penting untuk menjaga negara kita. Saya hanya ingin bicara tentang ideologi, karena ini hal aku. Bicara tentang negara kesatuan Republik Indonesia yang harus kita jaga ini dengan sebaik-baiknya. Nah, surat sekalian, jabatan, yang akan ikut-ikut pemilihan ini, kalau teori dasarnya di dalam agama itu, Nabi itu melarang orang memburu-buru jabatan. Nabi itu melarang orang mencari-cari jabatan dengan meminta-menta.